Halo semuanya, welcome back di wisdom and invest, ketemu lagi dengan saya Julie dan sebelum mulai seperti biasa saya akan disclaimer dulu ya bahwa saham yang nanti kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup telegram wisdom and invest jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's ok, silahkan di analisa ulang kembali kalau dirasa bermanfaat maka silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga bagi yang ingin request saham yang untuk dianalisa maka requestnya jangan di youtube ini ya requestnya di grup telegram wisdom and invest jadi bagi yang belum join silahkan join sekarang karena grup ini adalah grup gratis jadi teman-teman bisa saling sharing dengan saya di sana untuk teman-teman yang ingin mendapatkan fitur spesial dari wisdom and invest secara gratis maka caranya ini gampang banget teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui wisdom and invest pilihan sekuritasnya juga ada banyak yaitu NH Corindo, JUC, RHB, dan Equator gak menutup kemungkinan kita juga akan bekerja sama lagi dengan sekuritas-sekuritas lainnya fiturnya apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan? nah disini ya di bawah ini teman-teman bisa baca sendiri kalau teman-teman masih punya pertanyaan dan ingin tanya-tanya dulu atau mungkin bahkan ada yang ingin langsung mendaftar maka silahkan langsung kontak aja adminnya di telegram dengan id win underscore admin atau di whatsapp dengan nomor 0819 0506 8073 bagi teman-teman yang merasa kesulitan untuk trading di saat market seperti ini di indeks Indonesia ya atau di IHSG maka udah saatnya nih teman-teman belajar untuk trading di market lainnya mungkin kalau yang tertarik dengan forex itu silahkan untuk mempelajari forex atau teman-teman bisa juga belajar cryptocurrency atau coin kenapa sih kok coin bukannya coin juga lagi turun ya sama seperti saham eits jangan salah karena kalau kita tradingnya di binance kita bisa melakukan yang namanya short jadi ada dua posisi ya kalau kita di binance ini berbeda dengan aplikasi cryptocurrency lainnya di binance teman-teman bisa buka dua posisi yaitu long dan short bagi teman-teman yang belum paham istilah ini mungkin bisa dipelajari dulu apa sih short itu dan apa sih long ini kalau short itu adalah ketika market semakin turun kita malah semakin profit ya kalau kita mengambil posisi long itu posisinya sama seperti di saham juga jadi kita hanya beli posisinya beli atau buy semakin coinnya naik maka kita semakin profit jadi ini menguntungkan kita karena kalaupun coinnya turun kita bisa profit kalau coinnya naik kita juga bisa profit karena dua arah ya ini adalah salah satu contoh porto dari member dan dia mendapatkan keuntungan sebesar 12 ribuan lebih USDT USDT ini senilai dolar ya jadi 1 dolar kurang lebih sekitar 14 ribu sampai 15 ribu ini tinggal dikalkikan aja ini saya zoom biar teman-teman bisa melihat lebih detail ini PNL nya atau profit ya terrealisasinya bagi yang penasaran maka silakan mengunjungi channel distrik 88 crypto channel ini adalah bagian dari wisdom and invest dan channel ini gratis ya teman-teman cukup join aja atau follow channelnya distrik 88 ini maka teman-teman akan mendapatkan informasi dan edukasi-edukasi secara gratis yang sangat bermanfaat sekali ini adalah salah satu contohnya untuk mengambil posisi short tentu di Binance ini ada dua market ya yang satu namanya market spot dan satu lagi future kalau market spot itu kurang lebih sama seperti saham jadi hanya bisa mengambil posisi buy kalau di futures kita bisa mengambil dua posisi yaitu short dan ini adalah salah satu contohnya jadi saat si Bitcoin ini turun kita malah bisa profit lalu ini contoh yang posisi long jadi saat koinnya naik kalau ini contohnya di Siba ya nama koinnya adalah Siba saat koinnya naik kita juga bisa profit jadi dua sisi mau koinnya naik ataupun turun kita tetap bisa profit bagi yang penasaran atau ingin mendaftar aja dulu mau lihat-lihat dulu itu silakan gak ada paksaan ya untuk deposit jadi ini hanya benar-benar mendaftar membuka akunnya aja tidak perlu deposit, tidak perlu membayar apa-apa dengan menggunakan referral dari wisdom and invest atau distrik 88 maka teman-teman kalau nanti suatu saat ingin trading akan mendapatkan diskon fee trading sebesar 10% jadi kita ada beberapa pilihan salah satunya adalah Binance Teko Crypto ataupun Indodax tapi aplikasi yang bisa melakukan short itu hanya di Binance ya lalu untuk teman-teman yang sudah terbiasa trading dan merasa ingin join grup premiumnya jadi kita juga ada ya grup premium kalau yang di channel ini dia gratis tidak berbayar kalau grup premium ini teman-teman bisa kontak aja langsung di win underscore client di dalam grup premium ini maka teman-teman akan mendapatkan coin pick setiap harinya coin pick ini apa sih? jadi seperti stock pick ya jadi teman-teman dikasih pilihan-pilihan coin yang cukup menarik analisanya serta trading plannya juga teman-teman akan mendapatkan informasi yang sangat banyak banget kita masuk ke pembahasan saham untuk chart yang saya pakai ini adalah chart dari wisdom and invest yang menggunakan chart ini adalah member kalau chart untuk nasabah memang agak berbeda sedikit ya chart ini enak banget untuk digunakan karena sudah ada sinyal untuk beli dan jualnya berupa segitiga hijau dan merah jadi segitiga hijau untuk beli dan segitiga merah untuk jual gampang banget ya tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya bagi teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah di video itu saya menjelaskan cara penggunaan chart wisdom and invest secara baik dan benar dan lebih detail kita masuk ke analisannya imas untuk imas ini belum ada sinyal untuk entry dia juga masih bergerak dalam channel downtrend ya disini bisa teman-teman lihat dia masih downtrend disini juga terlihat ada channelnya yang berwarna ungu itu pixelnya hanya hijau 1 jadi masih belum oke yang bagus adalah hijau dua-duanya untuk momentumnya yang ini adalah momentum dan dia juga masih berwarna merah ya jadi masih belum oke sinyal yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau pixelnya menjadi hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru benhur yang semakin menanjak imas saat ini tidak begitu liquid ya karena total transaksinya hanya 2,6 miliar average atau rata-rata transaksinya juga hanya 3 miliar jadi hati-hati untuk teman-teman yang ingin trading di imas jadi harus dipahami ya karena dia tidak liquid artinya dia cukup high risk supportnya saat ini ada di bawah sini ini support kuat ya yang secara horizontal yaitu 895 kalau support yang secara daily juga ada sih di sebelah sini ataupun ada di keterangan di bagian sebelah sini juga ada ini di sebelah kiri ya ada support dan resistannya imas saat ini berada di bawah MA200 ini adalah garis MA200 dia juga berada di bawah support ya dia baru breakdown dari support 990 ya kalau ada teman-teman yang ingin speculative buy maka saran saya sih di area deket-deket support kuatnya aja ya di area ini ada support juga 860 atau di 895 tapi kalau dia sampai breakdown juga dari support ini maka jadi tidak oke lagi karena artinya dia bikin new low lagi ya sebaiknya teman-teman hindari aja lalu cari aja saham lain yang sedang uptrend imas akan menarik kalau dia sudah keluar dari resist downtrendnya jadi disini ada resist downtrend juga ya kalau dia sudah naik ke atas MA200 dan dia keluar dari resist downtrendnya maka itu lebih menarik artinya dia sudah berubah trendnya untuk ACST ini juga dia masih downtrend jadi kelihatan ya kita kalau tarik garis aja begini udah kelihatan dia masih menurun terus ke bawah jadi ACST ini akan lebih menarik kalau dia sudah keluar dari resist downtrendnya itu dan bertahan di atas untuk ACST ini teman-teman harus cek juga likuiditasnya untuk average-nya atau rata-ratanya memang dia 5 miliar cukup likuid tapi total transaksi hariannya dia tidak likuid yaitu hanya 2,4 miliar pixelnya juga saat ini hanya hijau 1 masih belum oke momentumnya juga merah-merah belum oke sinyal validnya segitiga hijau pixel hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru benhur yang semakin menanjak supportnya ada di sebelah sini yaitu 2,2,4 dengan resist kita bisa gunakan resist garis wind garis windnya saat ini ada di 2,4,6 selama ACST berada di bawah garis wind ini masih belum oke ya kalau sampai dia breakdown juga dari support 2,2,4 maka jadinya tidak oke lagi artinya dia terus membentuk new low sebaiknya teman-teman hindari aja dulu kalau misalnya memang ada yang nyangkut saran saya sih sebaiknya exit dulu ya untuk IPCC ini memang ada segitiga hijau hari ini dan pixelnya hijau-hijau tapi dia belum ada momentum ya momentumnya masih berupa titik pink yang bagus adalah ketika momentumnya sudah berubah menjadi biru benhur dan semakin menanjak jadi segitiga hijau yang disini sifatnya juga hanya speculative buy total transaksinya untuk IPCC dia tidak begitu liquid dengan total transaksi hariannya di 4,6 miliar dan average transaksi ini ATP artinya average total transaksi jadi transaksi rata-ratanya ya dia hanya 1 miliar jadi untuk teman-teman yang ingin trading di IPCC ini harus tahu bahwa saham ini adalah saham high risk jadi saran saya sih untuk teman-teman yang ingin trading walaupun di saham gorengan saran saya sebaiknya pilihlah saham gorengan yang memang sedang liquid ya jadi untuk teman-teman yang ingin trading di saham yang tidak liquid seperti ini sebaiknya juga mengatur money managementnya jadi janganlah entry banyak-banyak supportnya saat ini kita bisa gunakan support garis wind karena dia bertahan ya di atas garis wind sudah 3 candle garis windnya ada di 510 atau 505 di bawahnya juga ada MA200 yaitu di 500 bisa kasih toleransi ya 1-2% di bawahnya juga ada support lagi yaitu 486 selama IPCC ini bertahan di atas garis wind jadi masih ada potensi dia bisa naik ke atas dan testing resistnya di 560 kalau IPCC ini sampai breakdown dari 486 support 486 yang ini ya jadinya tidak oke lagi sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit untuk BNGA ini belum ada signal entry juga jadi masih belum oke dia masih bergerak juga dalam channel downtrend ini masih belum bagus ya walaupun pixelnya memang sudah menjadi 2 hijau tapi sifatnya juga hanya spekulatif buy dia belum berada di atas garis wind jadi lebih bagus kalau dia sudah naik ke atas garis wind dan bertahan di atasnya jadi seperti di sebelah sini ya dia di atas garis wind ini juga di atas garis wind ini juga di atas garis wind momentumnya juga belum ada hanya berupa titik pink jadi belum oke signal yang valid adalah ketika ada segitiga hijau piksel hijau-hijau dan momentum berwarna biru benhur yang semakin menanjang supportnya kita bisa gunakan support yang di sebelah sini yaitu 960 dengan resistnya di sebelah sini 985 atau bisa juga gunakan resist channel downtrendnya angkanya ada di sini ya 1010 kalau sampai breakdown dari support 960 maka potensinya dia akan turun ke bawah dan testing support selanjutnya disini ada support channel yaitu 915 ataupun support MA200 ya ini kurang lebih mirip jadi di 915 BNKA ini juga tidak liquid kalau kita lihat total transaksinya nggak sampai 1 miliar dan rata-rata transaksinya atau average total transaksinya hanya 2,39 miliar untuk BCAP ini kemarin memang cukup menarik karena dia breakout dan berada di atas MA200 ya dia tembus beberapa resist kalau secara sinyal wind dia sudah muncul sejak di sebelah sini memang sifatnya hanya speculative buy dia juga keluar dari channel downtrendnya pikselnya hijau-hijau juga ada momentum ya kemarin tapi hari ini candle-nya ini agak kurang enak nih karena volume-nya cukup besar dan bentuk candle-nya ini sebetulnya seperti shooting star ya jadi hari ini memang saham-saham grup MNC itu banyak yang bonyok nih hari ini kita pantau lagi besok apakah dia akan diangkat lagi apakah dia akan jadi rollcluster nih jadi teman-teman harus paham ya bahwa saham-saham seperti ini adalah saham yang high risk bagi teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham-saham yang seperti ini maka sebaiknya hindari aja saat ini BCAP dia pikselnya masih bagus momentumnya juga masih bagus tapi karena kemarin kenaikannya cukup luar biasa jadi penurunan hari ini sih sebetulnya masih wajar ya tapi untuk teman-teman yang entry-nya kejar di pucuk maka ini sangat berbahaya nih itu sebabnya saya sering bilang kalau bisa jangan kejar di pucuk kalau teman-teman ada yang kejar di harga atas atau masuknya di harga yang cukup tinggi maka sebaiknya menggunakan time frame kecil jadi entry-nya itu di time frame kecil ya entry exit kalau misalnya di time frame kecilnya sudah ada sinyal exit maka sebaiknya teman-teman juga exit jadi terhindar dari saham-saham yang ARB supportnya dia hari ini tembus support 139 jadi berpotensi meneruskan penurunan dan testing support yang di sebelah sini yaitu 127 juga ada MA200nya selama dia berada di atas garis wind sebetulnya itu masih menarik ya cuma karena kemarin kenaikannya cukup luar biasa jadinya sangat volatil kalau BCAP ini masih bertahan di atas support 127 jadi kalau misalnya dia mantu sebetulnya masih menarik ya jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk trading di BCAP sebaiknya nanti menunggu dulu sampai ada pantulan kalau nggak ada pantulan maka jangan entry dulu ya kalau ada pantulan terus teman-teman bisa cek HK-HK-nya di time frame kecil kalau ada yang HK maka teman-teman bisa ikutan sekali lagi karena ini saham high risk maka hanya bisa untuk fast trading aja untuk BBTN ini memang kemarin ada muncul segitiga hijau tapi sifatnya juga hanya spekulatif buy ya dia bukan valid buy karena segitiga hijau piksel hijau-hijau tapi dia tidak ada momentum yang valid adalah ketika ketiga syarat ini terpenuhi ya segitiga hijau piksel hijau-hijau dan ada momentum Burana Biru Benul yang semakin menanjak BBTN juga masih bergerak di dalam channel downtrend jadi hanya akan lebih menarik kalau dia sudah keluar dari channel downtrend-nya dan bertahan di atas supportnya yang terdekat ada di 1570 sekaligus support garis win di bawahnya juga ada support lagi yaitu 1525 kalau sampai dia breakdown juga maka artinya berpotensi untuk testing support downtrend-nya ini yaitu di 1380 jadi selama si BBTN ini belum mampu keluar dari channel downtrend artinya masih ada potensi dia pergerakannya akan seperti ini ya seperti ini bisa aja dia akan testing lagi support yang disebelah sini jadi untuk teman-teman yang sudah spekulatif buy misalnya kemarin beli di support atau saatnya mantu maka hanya untuk fast trading aja kecuali BBTN sudah breakout ya resist terdekat saat ini ada di 1620 dan 1695 untuk TLKM dia memang sudah muncul signal entry sejak di segitiga yang sini dan saat dia muncul juga oke ya segitiga hijau piksel hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru benhur semakin menanjak setelah masih TLKM ini mampu bertahan di atas garis win artinya dia masih oke jadi untuk teman-teman jangan lupa pasang trailing stopnya berdasarkan signal win statusnya saat ini masih hold dengan profit 2,4% supportnya saat ini ada di 3240 sekaligus ada support garis win kalau dia sampai breakdown dari garis win atau support 3240 artinya tidak oke lagi ya sebaiknya teman-teman jangan lupa pasang trailing stop dan disiplin untuk exit kalau misalnya sudah kena trailing stopnya support selanjutnya kalau dia breakdown dari 3240 ada di 3130 kalau dia breakdown maka teman-teman bisa spekulatif buy atau mengincar saat dia mantul ya di support 3130 kalau dia bertahan di atas support 3240 maka masih ada potensi kalau dia mantul dia akan testing resist pertama di resist ini dulu di harga high yang kemarin ya ini harga high yang kemarin di 3400 kalau dia berhasil membuat new high maka potensinya dia bisa testing 3500 untuk begas ini belum ada signal entry dia juga masih downtrend ya jadi untuk saham-saham yang downtrend sih saran saya sebaiknya hindari aja atau kalau memang teman-teman tertarik sebaiknya hanya untuk fast trading jadi gunakan time frame kecil saat ini dia belum ada signal entry pixelnya juga hanya satu hijau jadi masih belum oke momentumnya juga masih berwarna merah supportnya kita bisa gunakan support harga low yang kemarin ya harga low yang disini atau di 1055 untuk resistnya kita bisa gunakan resist terdekat diselah sini yaitu 1145 kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atas 1145 maka berpotensi untuk testing resist 1280 tapi selama dia belum bertahan disini artinya dia hanya akan sideway kecil di area sini ya begas artinya dia akan sideway di area sini kalau dia membentuk new low lagi dia breakdown dari harga low kemarin maka sebaiknya teman-teman hindari aja untuk INKP ini masih downtrend juga dan dia tidak ada signal untuk entry dia masih berada di bawah garis wind jadi tidak oke pixelnya juga hanya satu hijau jadi belum oke momentumnya juga merah-merah supportnya kita bisa gunakan support yang disini 7650 karena dia breakdown ya waktu itu disini ada support yang cukup kuat lalu dia breakdown maka itu akan menjadi resist yang kuat juga ini sempat mantul sih ya disebelah sini jadi ada potensi kalau misalnya besok dia membentuk new high lagi artinya dia akan testing resist 9100 kalau sebaliknya dia malah membentuk new low artinya dia akan segera testing support 7650 karena INKP ini masih berada di bawah garis wind atau dia masih downtrend ya saran saya sih sebaiknya kita hindari aja kita cari salam-salam lain ya yang masih uptrend bagi teman-teman yang tertarik INKP maka saran saya hanya untuk fast trading dan kita gunakan time frame kecilnya aja PNLF ini cukup liquid sebetulnya total transaksi hari ini 7 miliar tapi kalau untuk average transaksinya dia hanya pas-pasan ya di 4 miliar hari ini dia muncul segitiga hijau dan pikselnya hijau-hijau tapi dia belum ada momentum berwarna biru Benhur jadi sifatnya untuk segitiga hijau yang disini pun hanya spekulatif baik untuk momentumnya ini sebetulnya cukup menarik karena dia terlihat perbaikan ya secara trend jadi disini ada kenaikan trendnya dia sudah membaik harganya memang menurun tapi dia membaik jadi mudah-mudahan PNLF ini masih mampu untuk melanjutkan kenaikannya ya PNLF supportnya disini 180 resistnya kita bisa gunakan resist downtrendnya yaitu resist channel sini ya angkanya yaitu yang ini 198 selama dia bertahan di atas garis win ini adalah garis winnya angkanya ada di 185 selama dia bertahan di garis win maka artinya dia berpotensi untuk testing 198 atau bahkan misalnya dia tiba-tiba muncul momentum maka berpotensi ya untuk breakout dari channel downtrend dan testing MA200 sekaligus ada resist di sebelah sini tapi sebaliknya kalau PNLF tiba-tiba berbalik arah dan dia breakdown atau bikin new low dari 180 maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit ya IHSG kita sebetulnya masih begitu-begitu aja sih dia pixelnya juga masih satu hijau untuk momentumnya memang ada sedikit perbaikan ini IHSG momentumnya ada perbaikan ya karena dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil secara trend juga dia cukup ada perbaikan jadi mudah-mudahan dia masih bisa melanjutkan kenaikannya nanti di hari Senin atau Minggu depan hari ini candlenya memang merah tapi dia masih bertahan di atas garis wind ya jadi mudah-mudahan IHSG kita masih ada kesempatan untuk testing resist downtrendnya di 5942 selama indeks kita bertahan di support 5742 artinya masih berpeluang ya untuk melanjutkan kenaikannya ke atas tapi strategi tetap sama ya jangan kejar harga atas kita gunakan strateginya yaitu buy on support dan sell on strength atau teman-teman bisa cari saham-saham yang sedang uptrend dan ini adalah screener HKK secara daily untuk screener ini adalah screener mentah jadi teman-teman tetap harus ya analisa masing-masing di setiap saham bukan berarti setiap saham yang masuk di screener HKK ini artinya besok akan naik gak selalu bisa aja kalau misalnya dia hanya bagus di satu hari atau di time frame kecilnya dia bagus artinya dia hanya cocok untuk fast trading tapi kalau misalnya setiap hari dia masuk screener HKK dan kalau kita cek secara daily HKK-nya udah bagus artinya kita bisa swingkan artinya bandarnya serius ya tapi kalau hanya satu hari dia bagus atau hanya di time frame kecil artinya hanya untuk fast trading aja untuk cara bacanya sebetulnya saya udah pernah jelaskan juga dan saya ada kasih contoh di video-video sebelumnya jadi untuk teman-teman yang belum lihat bisa juga nonton lagi di video-video kemarin ya untuk angka yang ada di sini ini menunjukkan power dari HKK-nya untuk nilai angkanya ini teman-teman gak usah pusing jadi dia memang sudah diurutkan sesuai dengan powernya jadi yang paling atas itu yang paling besar ya hati-hati ada beberapa yang HKK-nya itu tidak valid tidak validnya karena ada indikasi bahwa bandarnya itu cuma tuker-tukeran barang jadi seakan-akan HKK-nya itu powernya besar padahal dia hanya tuker-tukeran barang aja contohnya itu saya udah pernah tunjukin di video-video kemarin jadi kalau kita lihat di cat HKK-nya dia bar hijau-hijaunya tuh hijau-hijau semua atau merah semua jadi gak sesuai atau gak searah dengan harga sahamnya ya untuk angka yang di sini adalah angka current price jadi bukan angka untuk membeli untuk strategi entry dan exit-nya tetap ya kita harus gunakan teknikal analisa jadi misalnya entry-nya di area support lalu misalnya udah mencapai area resist kita bisa take profit angka yang di sebelah sini yang persentase ini adalah ROC atau rate of change jadi angka kenaikan sahamnya ya tapi persennya ini dinilai dari harga opening bukan dari harga closing kemarin jadi bisa aja kalau misalnya hari ini dia gap up atau gap down pasti otomatis persentasenya ini akan berbeda ini adalah list selanjutnya dari screener HKK silahkan teman-teman analisa kembali kira-kira saham mana yang cukup menarik saham mana yang sedang uptrend saham mana yang sedang sideway jadi setiap trend yang berbeda strateginya tentu akan berbeda ya dan tetap usahakan untuk selalu entry di dekat area support atau minimal di angka VWAP VWAP itu adalah angka rata-rata atau average price ya karena ada kecenderungan suatu saham akan kembali ke area harga average-nya ini kira-kira sekian analisa dari saya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya jika dirasa bermanfaat maka silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya semoga teman-teman selalu sehat dan semoga cuan selalu menyertai kita sampai jumpa di video berikutnya thank you